Jika biasanya kemarahan supporter sepak bola diwarnai dengan lemparan berbagai benda seperti botol minuman, kepingan koin ataupun flare ke dalam lapangan, namun berbeda dengan apa yang terjadi di Liga Argentina baru-baru ini. Dalam sebuah pertandingan big match bertajuk derby The Avelaneda antara independiente melawan Racing Club The Avelaneda, insiden kekerasan sempat mewarnai duel di awal babak kedua yang menimpa pemain independiente Leandro Fernandes. Bermain di Estadio Presidente Peron Markas Racing Club, tuan rumah mampu unggul cepat di menit ke-9 melalui pemain mereka Gabriel Kaucil. Pertemuan dua rival asal provinsi Avelaneda itu memang dikenal selalu berjalan dengan tempo tinggi. Meski tidak ada kartu merah yang keluar dari wasit, namun panasnya derby The Avelaneda saat itu membuahkan 9 kartu kuning dengan rincian 3 untuk Racing Club dan 6 lainnya untuk independiente. Puncaknya, sebuah insiden lemparan benda ke arah pemain terjadi saat pertandingan babak kedua baru berjalan 4 menit. Sebuah ikan berukuran sedang terlihat melayang ke arah pemain independiente Leandro Fernandes sesaat setelah melakukan tendangan penjuru. Sialnya lagi, Fernandes yang baru masuk di awal babak kedua seketika langsung terkapar di atas rumput lapangan setelah si ikan mengenai bagian wajahnya. Setelah diperiksa oleh tim medis, pemain 31 tahun itu sempat dibawa keluar lapangan dengan mobil tandu. Beruntung, Fernandes tidak mengalami cedera serius dan bisa kembali beraksi ke lapangan di babak kedua. Sayangnya, hingga peluit babak kedua berakhir, independiente tak mampu mengejar ketertinggalan 1-0 Racing Club dan harus menyerah di laga derby The Avelaneda. Lemparan ikan oleh supporter ke arah pemain sepak bola sebelumnya juga pernah terjadi di Liga Jerman pada Oktober 2017. Dalam pertandingan antara Hans Tarostock vs Carl Zeiss Jena, fans Hans Tarostock terdengar menyanyikan lagu ikan sambil melemparkannya ke dalam lapangan. Untungnya, tidak ada korban dalam insiden itu dan tuan rumah pun enggan mempermasalahkan kejadian itu karena berhasil keluar sebagai pemenang laga. Selain ikan, salah satu benda paling ikonik yang dilempar oleh supporter ke dalam lapangan adalah kepala babi di laga El Clasico. Di tahun 2000-an, legenda Portugal Luis Vigo menjadi pemain yang paling dibenci oleh fans Barcelona setelah membelot ke klub rival Real Madrid. Kekesalan fans Barcelona antara lain ditumpahkan lewat potongan kepala babi yang dilempar ke lapangan pada El Clasico tahun 2002. Kepala babi itu tergeletak di dekat Vigo yang hendak mengambil sepak pojok. Sementara itu di Liga Inggris, fans Liverpool tentu masih ingat dengan insiden bola pantai berujung petaka yang masuk ke lapangan saat melakukan pertandingan tandang di markas Sunderland. Kejadian itu cukup heboh di tahun 2009. Akibat bola pantai itu, gawang Liverpool yang dijaga oleh Pepe Reina harus jebol sebelum pertandingan berjalan 5 menit. Awalnya, Sunderland melancarkan serangan normal dan tidak ada yang istimewa. Namun, segalanya berubah sesaat setelah Darren Ben melepaskan tembakan spekulasi ke gawang Liverpool yang menyambut umpan dari sektor kanan. Arah tembakan Ben yang seharusnya ketiang dekat di mana keeper Liverpool Pepe Reina sudah terlihat sangat siap, namun bola justru berubah arah lantaran membentur obyek asing berupa bola karet berwarna merah. Obyek asing yang berupa bola pantai itu ternyata masuk ke dalam lapangan karena dilemparkan oleh salah satu pendukung Liverpool sendiri. Usut punya usut, pendukung yang melempar atau yang lebih tepat dibilang meninjunya, diketahui merupakan seorang bocah berusia belasan tahun dan kejadian ini memang murni ketidak sengajaan. Namun apadah ya, keputusan wasit Mike Jones adalah mengesahkan gol Sunderland tersebut. Lebih apasnya lagi, The Reds gagal mencetak gol dan skor 1-0 pun bertahan hingga pertandingan usai. Terima kasih telah menonton!